Halo para generasi penerus bangsa, selamat wayah kie, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya yang akan mereview film produksi tahun 2000. Di film ini kita akan sedikit dibuat ngahuleng dengan kelakuannya si pemeran utama yang bagaimana tidak kita disuguhkan dengan usahanya mencurangi urutan kematian. Dan sebelum lanjut ke pembahasan film, untuk teman-teman konten kreator yang mencari atau membutuhkan musik-musik non copyright bisa mampir ke channelnya teman saya yang satu ini nih atau klik linknya di deskripsi. Dan tidak usah banyak pidato, mari kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok remaja SMA yang rencananya mereka akan berkarya wisata ke Paris. Di antara para siswa itu terseliplah seorang remaja laki-laki bernama Alex. Di awal keberangkatan yang dimeriahkan dengan hujan angin dor dar gelap itu, Alex seperti merasakan pirasat buruk saat sedang boarding pass. Selanjutnya dalam pesawat dengan nomor penerbangan 180, Alex semakin gelisah melihat kejanggalan demi kejanggalan. Walaupun demikian, ia berusaha tetap tenang dan menganggap jika apa yang dirasakannya hanya keseujuanannya saja. Beberapa saat kemudian pesawat pun ngapung yang disambut sorak-sorai seluruh siswa di dalam pesawat tersebut. Yang melihat keatohan mereka, saya yakin pasti mereka belum pernah sekalipun ke Paris. Kalau saya mah sering. Tapi ke Paris, Panjapa. Lanjut, suasana yang awalnya bunga itu kemudian berubah menjadi teriakan, kepanikan, serta kekalutan. Eh dan tiba-tiba, ternyata si Alex cuma mimpi padahal pesawat belum juga terbang. Sambil lulumu dengan muka terlihat gempur dan dipenuhi keringat, Alex pun berteriak kalau pesawatnya akan meledak. Yang tentu saja teriakan Alex itu membuat seisi pesawat menjadi paciwuh. Dan karena itulah temannya Alex bernama Carter, seserentang memukul Alex. Yang pada akhirnya Alex beserta beberapa orang lainnya dikeluarkan dari pesawat. Di ruang tunggu bandara tersisalah ibu guru, Todd, Tanpangen, Billy, Clear, Carter, serta BBD-nya Terry. Dan pastinya Kang Alex. Mereka adalah penumpang yang dikeluarkan dan keluar secara sukarela. Akibatnya, mereka terpaksa akan berangkat ke Paris lewat penerbangan berikutnya. Carter yang masih kehil karena ulah Alex yang membuatnya diturunkan dari pesawat. Dengan emosi yang sudah meluap berniat menghajar si Alex. Eh dan tiba-tiba... Pesawat yang baru saja ngapung membawa pelajar berkarya wisata dan sejumlah penumpang ke Paris itu benar-benar meledak di angkasa sesuai apa yang dikatakan Alex. Dan mereka yang tidak jadi terbang, norok-tok tuur melihat kejadian itu. Singkat cerita Alex beserta teman-temannya yang tidak ikut terbang diintrogasi oleh FBI guna menginvestigasi kecelakaan itu. Karena dari Alex lah, ketujuh orang itu selamat karena turun dari pesawat. 39 hari kemudian setelah tragedi naas itu, pihak sekolah mengadakan acara tabur bunga dan untuk mengenang para siswa yang tewas dibangunlah prasasti sebagai pengingat kejadian mengerikan tersebut. Carter yang masih ambek kepegung di tengah acara masih menyalahkan Alex karena kejadian ini. Tapi berbeda dengan Billy, Todd, dan Clear. Ketiganya justru berterima kasih pada Alex sehingga mereka masih bisa melanjutkan hidup. Terima kasih. Akhirnya tersangkut kawat gantungan baju dan pada akhirnya, Todd tewas saat itu juga. Alex yang kemudian mendatangi rumahnya Todd mendapati ambulan sudah terparkir di halaman rumahnya Todd dan setelah menanyakan kepada orang tuanya, diketahuilah jika Todd sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Keesokan harinya Alex mampir ke rumah Clear membahas kecelakaan pesawat hingga tewasnya Todd yang konon karena bunuh diri. Tapi karena tidak yakin Todd bunuh diri, pada malam harinya Alex dan Clear mendatangi kamar mayatnya tempat Todd berada. Eh dan tiba-tiba... Mereka lalu bertemu petugas menjaga mayatnya Todd yang kemudian si bapak petugas itu memberi sedikit petuah tentang kematian serta menasehati Alex dan Clear supaya berhati-hati karena sudah bermain-main dengan kematian. Singkat cerita esok harinya, Alex dan Clear masih membahas kematian yang saat ini sedang mengincar mereka. Kemudian Alex berteori tentang siapa-siapa saja yang kemungkinan akan mati terlebih dahulu. Namun saat sedang asik ngopi di warung kopinya milik Mang Udin, tanpa diduga Carter bersama Terry datang menghampiri mereka berdua, yang kemudian disusul ibu guru dan Billy yang datang ke warkop itu. Carter yang setiap bertemu Alex bawaannya ingin memukul, saat itu dihalangi oleh Terry yang sudah bosan melihat kelakuan buntanggulnya si Carter yang lalu pergi meninggalkan riungan itu. Eh dan tiba-tiba Naas nasibnya si Terry yang alih-alih meninggalkan Carter, ia malah tidak bisa menghindari takdir kematiannya karena ditabrak sebuah bus yang melintas dan Terry menjadi korban kedua yang tewas setelah Todd. Beberapa malam kemudian Alex yang sedang menonton dunia dalam berita melihat si penyiar memberikan gambaran awal proses terjadinya ledakan pesawat. Dan setelah diperhatikan, ia melakukan analisa sendiri hingga ditemukanlah sebuah pola yang jika benar, maka yang akan meninggal selanjutnya adalah ibu gurunya Alex. Tanpa buang-buang waktu, Alex bergegas mendatangi rumah ibu guru. Yang dari balik jendela, ibu guru kemudian menelpon kedua agen FBI untuk datang ke rumahnya karena melihat gelagat anehnya si Alex. Alex yang sedang mengecek ban mobilnya ibu guru didatangi kedua orang agen FBI yang pernah menginterogasinya dan lalu mengangkut Alex untuk ditanyai. Ketika diintrogasi, Alex menjelaskan pirasatnya tentang kematian mereka-mereka yang selamat dari pesawat yang sudah tidak bisa dihindari. Tapi masih kata si Alex, jika kematian teman-teman mereka sudah penal dan tidak bisa diganggu gugat, setidaknya ia akan berusaha mencurangi urutan kematian. Dengan pola-pola tertentu yang tentu saja kedua agen FBI itu bingung kemudian melepaskan Alex karena tidak ada bukti untuk menahannya si Alex. Sementara itu ibu guru yang sedang berkemas karena mau pindahan mulai merasakan aura-aura kasih di rumahnya. Dan untuk menghilangkan pikiran negatif, si ibu menyeduh anggur putih untuk menghangatkan suasana. Namun karena gelas yang ia pakai retak, tetesan anggur putih itu tanpa sengaja menetes ke dalam komputer. Eh dan tiba-tiba si ibu yang panik kemudian berlari ke dapur. Namun ternyata karena menyimpan alkohol sembarangan, terjadilah ledakan yang kemudian si ibu jatuh dan tertimpa pisau. Alex yang kembali ke rumahnya bu guru mendapati si ibu sedang terluka. Tapi karena panik, Alex kemudian mencabut pisau yang tertancap di tubuh si ibu. Dan karena takut terjadi ledakan, sambil berlari Alex keluar dari rumah si ibu. Eh dan tiba-tiba lagi Alex yang kepergok tanpa menghiraukan si Billy melarikan diri dari rumah si ibu yang meledak. Dan pastinya polisi dan FBI menyangka jika Alex lah pelakunya. Singkat cerita, Clear, Billy, dan Carter mencari keberadaannya si Alex yang akan mereka sembunyikan di saw miliknya Clear. Yang ternyata, si Alex sedang melamun di dalam semak-semak seorang diri. Dan lewat rayuan-rayuan mautnya Clear, ia berhasil membujuk Alex ikut dengan mereka. Di dalam mobil, Alex kembali menjelaskan kepada teman-temannya tentang pola-pola dan urutan kematian mereka. Sehingga Carter yang merasa jika malam itu bukan jatahnya untuk modar, menggaskan mobilnya seperti Dominic Toretto. Namun Billy yang sewak mengatakan bahwa, iya jika ini bukan waktunya Carter. Kalau ini waktunya aku mau gimana? Tapi dasar Carter yang buntangul, omongan teman-temannya tidak satu pun ia waro. Hingga di sebuah perlintasan kereta api, Carter yang mulai resek karena mulai lapar memberhentikan mobilnya. Padahal sebentar lagi sebuah kereta akan melintasi jalur itu. Alex, Billy, dan Clear yang masih pengen hidup keluar dari mobil dan meminta mas Carter segera mengikuti mereka. Namun ternyata, sabuk pengamannya tak bisa dilepas alhasil si Carter jadi gemper akibat jilaka kupamolah sorangan. Hmm, siyah akan. Tapi Alex yang tidak mau melihat Carter modiar, dengan sigap mengeluarkan Carter dari mobilnya walaupun si Carter nyaris membuat mereka menamatkan film lebih cepat. Billy yang nyaris cilaka kaleret kereta api meluapkan amarahnya pada si Carter yang masih rewas karirah nakun. Eh, dan tiba-tiba... Potongan besi dari mobilnya Carter terbang terbawa angin dan memisahkan kepala dari badannya Billy. Singkat cerita, Alex yang kini berada di saung di tengah hutan kemudian membuat suasana di dalam saung terlihat aman dengan menjauhkan benda-benda yang bisa membuatnya cilaka. Namun setelah merenung dan mengingat kembali posisi-posisi tempat duduk di pesawat, saat itulah Alex menyadari jika saat ini yang menjadi incaran kematian adalah Clear. Terlebih ia mendapat pirasat lewat damar yang tiba-tiba parem. Singkat cerita lagi, Alex pun segera menuju rumahnya Clear yang di dalam perjalanan ia dikejar para polisi dan FBI. Walaupun demikian, tekadnya tidak luntur walaupun harus digugulitik dan tertindih pohon. Sementara itu Clear yang sedang menonton sinetron Saras 008 mendapati tiang listrik depan rumahnya kabentar gelap dan dengan hati-hati ia mencoba memperbaikinya. Namun karena tegangan listrik yang besar ia pun sien dan balik kanan ke rumahnya. Tapi abong film bukannya kabur lewat pintu belakang, si Clear malah ke garasi menaiki mobil yang pada akhirnya ia tidak bisa kemana-mana setelah kabel listrik dan tumpahan bensin menghadangi jalan keluar satu-satunya. Di tengah kepanikan tiba-tiba Alex datang dan tanpa banyak mikir karena merasa titisan gundala Alex menjauhkan kabel listrik dari mobil dan genangan bensin sehingga walaupun terjadi ledakan kedua pemuda dan pemudi harapan bapak ibunya itu pun selamat. Dengan aksi nekatnya itu, kematian yang seharusnya menjemput Clear katanya berhasil dicurangi Alex. Singkat cerita 6 bulan kemudian, Alex, Clear, dan Carter melakukan liburan mereka yang tertunda ke Paris dan tidak lupa diselingi dengan obrolan tentang kejadian 6 bulan yang lalu. Merasa semua kini sudah aman terkendali, Alex yang sedang ngopi di warkopnya Bang Udin Cabang Paris kembali merasakan kejanggalan dan saat akan berjalan eh dan tiba-tiba Hikmah penting dari film ini adalah jika sudah datang waktunya, kematian tidak bisa diundur apalagi ditukar. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya sebagai bekal jika waktunya yang kita tidak pernah tahu kapan tibanya. Itu saja review filmnya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!